Prabowo Subianto kini menggodok janji kampanye memberi makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Untuk menyukseskan programnya, berbagai wacana muncul. Mulai dari memangkas subsidi BBM, sampai membentuk kementerian khusus mengelola program makan dan minum susu gratis. Selamat siang Bu, ini mau mengantar makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Selama enam bulan, pasangan kontestan pemilihan Presiden 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berkampanye untuk memberikan makan siang gratis dan susu gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Namun, bagaimana janji kampanye ini realisasinya? Sampai kini belum jelas. Salah satu idenya, pembentukan kementerian khusus untuk mengelola program makan siang dan susu gratis. Ide ini sedang dibahas Gibran dengan Prabowo. Janji memberi makan siang dan susu gratis ini memang sebuah terobosan besar, yang pastinya juga memakan biaya yang cukup besar. Merujuk data kementerian pendidikan, tim jurnalisme datakompas.id mencatat, program ini bisa berjalan pada 2024 dengan peserta makan siang dan susu gratis sebanyak 47,5 juta anak sekolah dasar hingga SMA dan SMK. Program ini berjalan selama 240 hari aktif masuk sekolah. Dengan jumlah ini, maka perhitungannya dengan asumsi per paket makanan sebesar 30 ribu rupiah dan susu 5 ribu rupiah, maka perlu 399,6 triliun rupiah. Maka, dari mana anggarannya harus dipikir masak-masak tim Prabowo Gibran? Salah satu yang diungkapkan, tim kampanye Prabowo Gibran saat ini sedang mempertimbangkan pembiayaan program makan siang gratis dengan mengevaluasi pemberian subsidi energi. Banyak pihak yang menanyakan apakah benar Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memangkas subsidi BBM. Subsidi energi saat ini nilainya 350 triliun rupiah, tahun lalu 500 triliun rupiah. Dari 350 triliun rupiah, subsidi energi terbesar adalah untuk Pertalite dan untuk LPG 3 kg. Padahal 80 persen pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan Pertalite adalah masyarakat bangkit. Oleh karena itu, kita akan evaluasi, kita akan lakukan pendataan. Nah, efisiensi yang dihasilkan itu merupakan penghematan APBN, di mana penghematannya itu bisa dipergunakan untuk membiayai program-program BBM yang lainnya. Bila dibandingkan dengan subsidi energi yang hanya 189,1 triliun rupiah, maka anggaran untuk makan siang dan susu gratis mencapai 3 kali lipatnya. Apakah pemangkasan subsidi energi menyelesaikan masalah? Menurut ekonom selios Bima Yudhistira, bila program makan siang gratis memotong subsidi BBM bakal berbahaya bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Karena masyarakat harus membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini, ini tidak diambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada. Tapi diambil dari penciptaan objek pajak baru, misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas, atau windfall profit tax, bisa juga dari pajak kekayaan, atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah. Ada aset BLBI yang kemudian dilelang, anggarannya bisa untuk makan siang gratis. Sejumlah rencana Prabowo-Gibran kini jadi sorotan, setelah pasangan Capres-Cawapres ini kini unggul di penghitungan Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana merealisasikan program andalan yang makan biaya besar, penting dikerjakan hati-hati, agar tak cuma jadi program yang malah membebani kehidupan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV